Jadi kita sebagai Google partner ini juga salah satu solution yang kita fokuskan untuk di tahun 2024 ini. Jadi investasi Google untuk market Indonesia yang terkait dengan Chrome itu sangat-sangat besar. Jadi apabila nanti dari perusahaan Bapak Ibu tertarik gitu ya untuk mengetahui lebih lanjut nanti kita akan ada workshopnya, nanti akan diinformasikan juga. Ingin mengetahui atau eksplor atau bahkan mengadopsi gitu ya penggunaan dari Chrome teknologi ini Google mempunyai beberapa program gitu ya yang mungkin nantinya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Jadi feel free nanti ketika ada pertanyaan untuk ditanyakan langsung ke tim nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Nah sebelum kita mulai mungkin perkenalan singkat buat yang baru pertama kali join di webinarnya Econ gitu ya. Jadi Econ sebagai Google partner kami sudah berdiri sejak tahun 2007 dan kita menjadi Google partner itu sejak tahun 2010 gitu ya. Topik yang kita bawakan mengenai Chrome ini memang kita untuk Chrome itu sudah 2 tahun terakhir gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar Chromebook sebanyak digunakan di dunia pendidikan. Nah sekarang Google juga men-support gitu ya untuk di corporate dan enterprise. Jadi mungkin kalau mengenai Chrome operating system ini cukup menarik karena apa namanya kita tidak jadi lagi khawatir gitu ya ini personal experience gitu ketika kita traveling atau kita menggunakan Chrome gitu ya data semua itu tersimpannya di cloud. Jadi kalau misalnya ada problem dengan hardware, isu, ketinggalan, hilang dan lain sebagainya data kita masih tetap aman gitu ya tersimpan di cloud. Nah itu dari sisi user experience. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut teknologinya seperti apa, benefitnya seperti apa yang bisa dimanfaatkan. Silakan nanti ya untuk mengikuti acaranya sampai akhir. Nanti di akhir juga ada hadiah ya yang akan dibagikan sama teman-teman di Econ sebagai penyelenggara. Mungkin itu pembuka dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar ini. Oke, thank you Pak Jo untuk informasinya. Nah mungkin juga bagi Bapak-Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, feel free untuk kontak juga ke tim Econ ya. Oke, mungkin informasi tadi yang disampaikan juga di sini nanti. Jadi kita di akhir sesi juga akan membuka pendaftaran untuk Bapak-Ibu yang ingin mengikuti workshop terkait Chrome Enterprise ini ya. Jadi di workshop ini nantipun kita juga akan mengadakan mini competition gitu ya. Gimana Bapak-Ibu bisa mencoba atau menggunakan bahkan bisa melakukan experience gitu ya tentang Chrome Enterprise ini sendiri. Nah kita akan bikin mini competitionnya ini. Nah jadi jangan lupa untuk acaranya kalau workshop yang Chrome ini akan dilakukan 6 Maret. Ya 6 Maret jam 2 siang. Untuk informasi lebih lanjut akan kita infokan kembali ketika kita sudah menerima registrasi dari Bapak-Ibu gitu ya. Nah oke mungkin di sini untuk kegiatan atau webinar workshop dan meet Chrome OS terkait protect your user and security endpoint with zero attack ransomware device akan dibawakan oleh Pak Henry Wibowo dan juga Ibu Novani di mana beliau berdua ini adalah salah satu tim dari Econ di mana Bu Novani selaku cloud consultant yang juga banyak sekali ya mendapatkan offering atau experience untuk menggunakan Chrome OS dan juga nanti akan dibantu oleh Pak Henry Wibowo juga customer engineer dari Econ di mana Pak Henry juga mendapatkan certified ya untuk Chrome Enterprise administrator. Jadi jangan khawatir untuk Chrome ini kita sudah mempunyai profesionalnya gitu. Nah nanti ketika Bapak-Ibu jangan sampai terlewat gitu ya kita juga akan ada sedikit sharing nih dari salah satu klien Econ Technology yaitu dari Pak Danang Setio Budi selaku IT Infrastructure dan Jaringan di TT Aditya Saranagraha gitu ya nanti mungkin kok Bapak-Ibu juga ada mau pertanyaan nih mungkin boleh juga disiapkan gitu ya. Oke tanpa berpanjang lagi mungkin kita bisa langsung mulai saja silakan Pak Endri. Oke thank you. Nah jadi sebelum saya mulai saya langsung tanya dulu nih ke Bapak-Ibu karena kita bahasnya terkait Chrome OS. Nah di sini saya ada pooling saya coba launching dulu untuk poolingnya. Oke jadi kalau mendengar kata Chrome yang terlintas pertama itu apa sih buat Bapak-Ibu atau yang paling familiar untuk Chrome itu apa sih? Nah jadi saya sudah lempar pooling jadi bisa diisi. Ya masih 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 di browser. Wow browser, browser, browser Oh Oke jadi paling banyak masih browser Ada yang device Belum ada yang jawab operating system nih Masih paling banyak browser Oke Udah ada Masuk Udah lima Oke Saya coba tunggu sampai 20 orang yang ikut pooling Nanti Akan saya Jelaskan lebih lanjut nih Oke Oke Mungkin satu orang lagi, satu orang lagi Iya Sudah 20 Iya Mayoritas jawab browser ya Jadi memang Ketiga jawaban ini sebenarnya Benar Jadi kalau Chrome browser pasti Operating system ada namanya Chrome OS Kalau device ada namanya Chromebook atau Chromebox Nah tapi kali ini Saya akan lebih banyak bahas terkait Chrome OS nya Karena Tadi sesuai Oke Jadi kalau tadi di awal Tagline nya adalah protect your user Nah kenapa kita bisa memprotect user yang menggunakan Chromebook Karena Sampai saat ini Untuk Chrome OS sendiri ini masih zero report ransomware Karena apa nanti akan saya jelaskan di belakang Nah ini juga sedikit info Jadi pada tahun 2020 Chrome OS ini sudah melakukan oversold Penjualannya dari Mac Jadi memang kalau kita tahu device paling banyak digunakan adalah dengan operating system Microsoft ya Nah tapi di tahun 2020 ini Chrome OS itu penjualannya sudah melebihi Mac Nah manfaat yang kita dapat saat kita pakai Chrome OS ini sendiri yang pertama Kita dapat reduce downtime Reduce downtime Jadi kalau kita pakai Chrome OS ya untuk starting up nya itu dia under 10 seconds Jadi cukup cepat untuk starting up nya Dan juga untuk update nya itu akan berjalan di background Kenapa bisa berjalan di background Jadi secara Device Chrome OS ini dia akan mempunyai dua image Dua image ini yang mana nantinya Yang akan di update adalah layer kedua Dari image tersebut Jadi saat sudah ready untuk update nya Maka nantinya saat proses restart device Maka image ini akan didorong maju menjadi layer pertama image yang tadi sudah di update Sehingga tidak perlu lagi ada waktu tunggu atau patching Saat proses update Nah Berikutnya keuntungan apalagi yang didapat saat kita pakai Chrome OS Nah ini tadi sudah termasuk saya jelaskan ya Jadi nggak ada downtime Berikutnya Chrome OS itu sendiri kita bisa bagi menjadi dua Yang pertama ada Chromebook lalu ada Chrome OS Flex Nah kita geser lagi Bedanya apa sih Chromebook dan Chrome OS Flex Nah kalau Chromebook Chromebook ini dia diproduksi oleh Prinsiple-prinsiple yang sudah cukup Terkenal ya sudah terkenal sekali malah Jadi misalkan Bapak Ibu terbiasa pakai device dengan merek Asus, Dell, Lenovo Nah itu adalah prinsiple-prinsiple yang sudah create Chromebook Jadi Chromebook ini memang dibuild khusus untuk Chrome OS Yang mana di device-device tersebut akan dilengkapi dengan security yang namanya titansi security chip Jadi itu dapat mengamankan device Jadi misalkan by default secara hard disk ini dia akan di-encrypt Jadi meskipun nantinya ada yang kehilangan device dan ingin mencoba mengambil datanya dari SSD ataupun hard disk yang digunakan di device itu tidak akan bisa dilakukan Dan juga untuk membukanya itu kita harus melalui prinsiple lagi untuk datanya Nah kenapa dibuat seperti itu? Karena sebenarnya Chromebook ini digunakan untuk cloud worker Yang mana seluruh data nantinya akan disimpan di dalam cloud Seperti itu Lalu kalau Chrome OS Flex sendiri seperti apa? Nah Chrome OS Flex sendiri ini adalah kita akan menginstall Chrome OS ini di device yang sudah dimiliki perusahaan Nah misalkan kita sudah punya device-device seri lama yang mungkin secara lifetime sudah habis ya Nah itu kita bisa coba nih gunakan untuk menginstall Chrome OS Kenapa seperti itu? Karena Chrome OS ini cukup ringan Karena dia untuk minimum requirement kita bisa install itu adalah prosesornya menggunakan Celeron dengan RAM 4GB Nah proses cara installnya seperti apa? Proses cara installnya yang pertama kita buat dulu installernya Installernya ini dibuat dari Chrome browser Jadi kita butuh extension yang ada di Chrome browser untuk create installernya Lalu setelah itu kita install Chrome OS tersebut ke device yang tersedia Tidak, cara installnya pun sama seperti kita install operating system pada menu Misalnya seperti kita install Windows seperti itu Nah kenapa sih Chrome OS ini tidak butuh antivirus? Yang pertama karena Chrome OS ini sendiri dia adalah read only OS Jadi segala aplikasi yang sifatnya di install itu tidak bisa jalan Jadi misalkan ada aplikasi .exe .mscdll Nah itu dia tidak akan jalan di Chrome OS Jadi misalkan ada virus pun Nah itu dia tidak akan bisa terexecute di dalam Chrome OS Itu pelindungan pertamanya Kenapa dia tidak butuh antivirus Yang kedua Di Chrome OS ini dia mempunyai sistem sandboxing Yang mana setiap proses yang jalan Di Chrome OS ini dia akan terisolate Jadi misalkan kita buka beberapa tab di Chrome browser Di Chrome OS ya Nah setiap tabnya ini dia akan terisolate Jadi misalkan ada salah satu halaman atau tab yang crash Itu dia akan mengaruhi tab yang lainnya Dan misalkan kita juga melakukan running aplikasi Android Karena memang kita bisa running aplikasi Android di Chromebook ya Yang mana sebenarnya aplikasi tersebut itu juga berjalan secara isolate Jadi misalkan ada nih Biasanya virus paling banyak di aplikasi Android itu undangan .apk ya Undangan .apk itu juga tidak akan bisa jalan Karena dia meskipun nantinya itu mengandung virus Dia tidak akan bisa keluar dari VM Jadi kita sebenarnya Androidnya itu berjalan di sebuah VM Jadi setiap aplikasi akan punya VM masing-masing Dan dia tidak akan keluar dari VM tersebut Sehingga virusnya juga tidak dapat menyentuh ke device Lalu ada verified boot Jadi saat booting awal dalam proses yang under 10 seconds tadi Itu akan melakukan scanning terlebih dahulu Di image utamanya ini ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah dia akan running Kalau ada masalah dia akan change ke image keduanya Seperti itu Oke Dan next lagi Oke sorry Nah kalau kita ingin lebih mengamankan device Jadi kalau tadi masih Chrome OS nya Nah disini ada yang namanya Chrome Enterprise Di mana caranya Chrome OS ini bisa menjadi Chrome Enterprise? Nah disitu ada licensing yang namanya Chrome Enterprise Upgrade Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita bisa melakukan manage ke device nya Jadi kita bisa melakukan improvement dari sisi security nya Dan juga kita dapat mendapatkan reporting dari device nya Jadi misalkan penggunaan RAM nya berapa Yang login ke device nya siapa Itu kita akan dapat datanya semua Selain itu kita bisa set aturan ke device berdasarkan group Kalau di Google Workspace yang mungkin familiar dengan Google Workspace Itu namanya organization unit Jadi kita bisa set device itu per organization unit nantinya Jadi bisa beda-beda nih Dan Keuntungannya lagi adalah kita sekali set Udah Saat kita enroll atau kita daftarkan device nya Itu secara otomatis akan ter-apply Aturan-aturan yang sesuai dengan OU atau organization unit device tersebut Nah Yang pertama Keuntung Dengan kita pakai Chrome Enterprise Upgrade Untuk enrollment nya Jadi kita bisa enroll manual ya Enroll manual ya Enroll manual itu kita menyediakan akun untuk melakukan enrollment Atau ada juga yang namanya Zero Touch Enrollment Jadi itu akan melakukan enrollment by API Jadi begitu device itu terkoneksi internet Karena memang untuk awal penggunaan Chromebook ini atau Chrome OS ini harus terkoneksi dengan internet secara otomatis Jadi dia akan melakukan enrollment Dan kita bisa kunci device tersebut agar secara otomatis melakukan force re-enrollment Jadi misalkan ada user yang iseng ataupun ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan Nanti sefaktori ke device tersebut maka secara otomatis akan ter-enroll kembali Dan kita bisa terapkan aturan-aturan ke device Dan juga dari sisi admin nanti tetap akan memiliki kontrol atas device tersebut Misalkan kita mau disable device atau kita ingin melakukan remote Itu kita bisa lakukan dari admin console yang sama dengan Google Workspace Nah untuk device manajemennya sendiri itu ada 600 plus aturan yang kita bisa apply Dan itu terbagi menjadi user policy dan device policy Lalu mungkin kita mau melakukan settingan printer Nah kalau biasanya kita harus setup satu-satu di device Nah kita bisa push itu dari admin console Termasuk kita bisa atur nih Karena saat kita login ke Chrome OS ini akan menggunakan credential atau email perusahaan misalkan Maka secara otomatis kita bisa atur akses manajemennya juga Misalkan si A ini aplikasi apa saja Itu nanti kita bisa atur dari admin console juga Nah jadi kalau dirangkum ya Terkait security nya Chrome OS Yang pertama Tidak perlu ativirus karena tadi dia adalah read only OS Dan sampai saat ini masih zero report untuk virus ataupun ransomware Dan setiap proses yang jalan di Chrome OS ini konsepnya adalah sandboxing atau semuanya akan terisolate Sehingga tidak bisa Misalkan ada virus yang terexecute itu akan menyebar ke device Lalu juga ada penerapan verified boot Jadi saat booting itu akan dilakukan pengecekan juga Nah berikutnya Kita juga bisa memaksa user mengaktifkan namanya save browsing Di browsernya Dan kita bisa set agar user itu tidak bisa bypass terkait website-website yang dianggap berbahaya misalkan Lalu di device kita juga bisa mengaktifkan yang namanya password alert policy Yang mana di sini dari sisi browser ini akan mendeteksi misalkan Email password email perusahaan ini apakah digunakan untuk login yang lain Nah kalau digunakan seperti itu maka nantinya akan ada alert untuk meminta kita mengganti password Dari email perusahaan tersebut Dan yang terakhir untuk update-nya itu tidak perlu waktu tunggu karena seluruh update itu akan berjalan di background Nah mungkin ini kalau kita berbicara di operating system yang pada umumnya Yang mana kendala-kendala yang dialami paling sering adalah terkait dengan slow device deployment Jadi misalkan kita harus ada pergantian device maka kita harus install dulu aplikasinya Lalu nantinya ada proses pemindahan data Lalu mungkin kita harus cek patching OSnya apakah sudah yang paling baru Lalu kita mesti cek juga antivirusnya update atau enggak seperti itu Nah ini adalah kendala-kendala yang biasanya kita temui di device-device pada umumnya Dan kendala-kendala ini itu sudah diminimalisir saat kita menggunakan Chrome OS itu sendiri Nah oke Mungkin Kalau tadi masih secara Materi setelah ini saya akan coba contohkan nih Gimana sih dari sisi device yang sudah di manage Sebelum kita geser ke Penggunaan Chrome OS yang berikutnya Saya mungkin sambil jawab pertanyaan sedikit Jadi cara awal installnya bagaimana Ya pakai USB bootable Betul Jadi pakai USB bootable yang nantinya installer ini akan dibuatnya itu dari extension yang ada di Chrome browser Oke Saya coba share sedikit Ke sisi Admin console-nya Jadi kalau yang sudah menggunakan Google Workspace Pasti akan familiar dengan Admin console Yang ini Nah Jadi setiap device yang sudah ter-enroll dan itu terdata sebagai milik perusahaan Dari sisi admin dia akan punya Kontrol untuk misalkan dia ingin melakukan remote device Nah Di sini saya mau Remote Nah ini bisa dilihat ya tiap device ini dia berdiri di organization unit yang berbeda Jadi saya ingin Lakukan remote ke device Yang ada di OU Chrome Workshop 1 Dari halaman Admin kita bisa tahu nih Di sini OS version policy-nya not compliant Karena saya belum melakukan update OS Lalu Lalu juga di sini bisa tahu nih Sapa aja yang login di device tersebut Volume levelnya CPU utilization-nya Lalu penggunaan penyimpanannya Penggunaan RAM-nya itu akan ada semua bahkan di akses dari IP mana Nah sekarang saya coba lakukan remote desktop di sini Saya akan tunjukkan salah satu device yang sudah di-manage Jadi selain remote kita bisa melakukan restart device atau rebooting device Atau kita mau nge-disable device-nya Atau kita mau lakukan reset factory ke device-nya Itu dapat dilakukan dari halaman admin console juga Ya ini saya lakukan remote ke device ya Tools yang digunakan sebenarnya adalah Chrome remote desktop Tapi kita tidak perlu ID-nya Karena sudah terdaftar sebagai milik perusahaan Sehingga kita bisa langsung mau ke device mana yang di remote Nah yang ini saya tunjukkan di awal di sini Untuk Chromebook ini adalah Yang pertama Chromebook ini sudah di-manage Dalam artian dari sisi Playstore-nya pun Itu hanya aplikasi yang diizinkan Oleh perusahaan yang akan tampil di Playstore Oke masih loading untuk ini ya Dan juga kita juga bisa lakukan push install Nah contoh yang saya lakukan push install di sini adalah Saya menambahkan Google Meet Tapi Google Meet yang saya tambahkan di sini Itu adalah yang web application-nya Jadi saya bisa buat shortcut dari web application Nah jadi dia sebenarnya ini adalah halaman web Tapi dibuatkan shortcut-nya dan dibuka di window baru Dan itu kita bisa push dari admin console Jadi yang bisa di push itu adalah Chrome extension lalu juga web application dan juga Android application Nah ini contohnya ya Jadi hanya tiga aplikasi ini saja yang tampil Karena memang hanya tiga aplikasi ini saja yang diizinkan Oleh admin untuk ditampilkan dan ada satu aplikasi ini yang di force install Jadi dia secara otomatis begitu aktif dia akan lakukan install aplikasinya Nah tidak sebatas itu saja Jadi dari sisi browsernya Misalkan browser ini pertama kali dibuka Lalu setelah itu Sorry Ini belum sign in ya Tadi sempat keputus Untuk sign in-nya ini saya sebenarnya juga sudah batasin untuk Dia hanya boleh di email tertentu Tuh oke Entah Jadi misalkan saya mau akses Nah YouTube-nya akan terblok Atau mungkin Saya mau tambahkan Misalkan untuk Facebook itu juga saya block Di sini YouTube saya bisa bisa lakukan juga Dan berikutnya Sorry Selain saya bisa blocking By default Untuk Chrome sendiri ini dilengkapi dengan fitur untuk lakukan Screen capture Nah ini bisa capture atau record Tapi saya bisa batasin Di website tertentu Saya nggak bisa lakukan itu Jadi misalkan saya buka detik Detik.com Lalu saya mau lakukan capture itu di sini Nah di sini Karena dianggap detik.com mengandung confidential content Jadi ini hanya untuk demo aja ya Jadi kita nggak bisa capture Atau mungkin kita mau print halamannya Saat mau print Itu kita juga bisa Blocking juga Jadi sebenernya selain printing Lalu screen capture Copy paste Itu juga kita bisa blocking Saat kita Sudah nge-manage device tersebut Nah selain itu apa yang kita bisa restrik Dari sign in-nya Jadi misalkan oh hanya boleh menggunakan akun perusahaan Contoh misalkan Saya mau login ke mail.google.com Oke Oke Saya udah login Lalu saya mau nambahin Saya mau nambahin at another account Yang itu adalah Bukan akun perusahaan misalkan akun pribadi saya Nah This account is not allowed to sync Within this network Jadi saya udah Nge-blocking agar User tidak bisa menambahkan akun pribadinya Sehingga apa Si user ini Nggak akan bisa copying data ke akun pribadi Termasuk juga kita bisa set Saat ada download Itu akan diarahkan ke Google Drive Itu bisa kita lakukan juga Oke Nah Itu tadi sedikit demo terkait Chrome OS yang sudah di-manage Berikutnya Berikutnya Selain kita bisa manage device Sesuai dengan security yang harus diterapkan kontor Sebenernya ada juga fungsi kiosk Nah disini saya sedikit tanya nih Kalau di tempat Bapak Ibu Ada nggak Kiosk app atau mungkin ada nggak user yang Hanya menjalankan satu aplikasi saja Atau mungkin Bapak Ibu punya Semacam Satu Apa ya satu tampilan interaktif seperti itu misalkan untuk Menjelaskan tentang produk Jadi istilahnya ada device yang hanya merunning entah itu Satu video ataupun satu aplikasi saja Atau biasanya kita sebutnya dengan Kiosk app atau aplikasi kiosk Nah disini baru dua nih yang nge-food nih Nanti setelah ini akan saya jelasin Kenapa sih Saya bertanya terkait Kiosk application ini Karena ada fitur yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Dengan kita menggunakan ROM OS ini Oke baru tujuh orang Oh mayoritas tidak ya Baru satu aja nih yang butuh kiosk app Atau ada kiosk app di perusahaannya Oke saya mungkin tunggu sampai 10 user dulu yang melakukan Poolingnya Oke Mayoritas Belum atau tidak ada menggunakan kiosk application Jadi sebenarnya selain Chrome OS ini tadi bisa digunakan untuk kita Akses pekerjaan harian Kita juga bisa set Chrome OS ini Itu hanya merunning satu aplikasi saja Dengan model kiosk app Apa aja yang bisa dilakukan dengan model kiosk app Nah Nah Jadi kita bisa set Chrome OS ini sebagai digital signage Untuk kita berikan informasi Mungkin menampilkan dashboard Atau mungkin Untuk menyampaikan informasi Informasi Dan itu semuanya kita akan push dari admin Seperti itu Dan juga mungkin ada interactive kiosk Mungkin misalkan ada untuk pengisian daftar hadir Itu juga bisa dilakukan Ataupun mungkin ada customer kiosk Misalkan kita di pusat perbelanjaan Nah nanti ada satu tampilan untuk misalkan pembayaran secara mandiri Nah itu kita bisa gunakan digital kiosk atau digital signage ini Jadi saat kita memanfaatkan Chrome OS ini sebagai kiosk app ataupun digital signage Yang pertama kita punya akses langsung ke devicenya Jadi kalau kita ingin melakukan reset device Ataupun kita mau melakukan remote Ataupun kita melakukan screenshot Ataupun kita mau set volumenya Ataupun kita mau mengganti kontennya Itu dapat kita lakukan semua dari admin console Jadi nggak harus nih datang ke devicenya Lalu kita update manual Nah itu kita nggak perlu lakukan itu lagi Contohnya seperti apa Saya akan geser kembali Admin console ini dan Saya punya satu device Yang sudah saya setting untuk Merunning hanya satu aplikasi saja Jadi kalau kita cek Di sini Jadi di bagian kiosk Di sini Ada satu OU yang memang saya siapkan untuk dia menjadi kiosk Dan di sini saya sudah langsung auto launch aplikasinya Sehingga begitu device nyala dia akan running aplikasi sesuai yang sudah Hasilnya seperti apa Di sini saya menggunakan Google Site ya Jadi saya akan coba Remote langsung device-nya Oke Nah di sini saya bisa take screenshot Set volume Itu semuanya dilakukan dari Termasuk saat saya akan melakukan remote desktop Mungkin saya mau cek nih Atau mungkin ada keluhan Oh ada masalah sama aplikasi yang berjalan Dapat langsung dilakukan remote dari sisi admin Oke Masih connecting to device Tools yang digunakan masih sama ya Menggunakan Chrome remote desktop ya Oke Sebentar Nah jadi Berbeda dengan yang tadi ada tampilan menu dan sebagainya Untuk kiosk app Dia hanya jalan Ya sudah aplikasi ini aja Jadi misalkan Ini contohnya untuk Contact center Jadi misalkan ada work request Dia sudah disediakan halaman Google Form di sini Yang nantinya bisa langsung di input Atau juga Nantinya mungkin Karena ada banyak pertanyaan yang masuk Kita sudah siapin helpnya di sini Jadi kita bisa remote langsung Ke device yang sudah di set kiosk app ini tadi Seperti itu Nah ini mungkin gambaran singkatnya aja sebelum nanti Bapak Ibu ada sempatan untuk mencoba saat Di sesi workshop Jadi ini kita kasih Info singkat Supaya makin penasaran dan nantinya ikut ke workshop Nah mungkin Kalau tadi Saya hanya menjelaskan terkait materi dan juga Tentang Chrome OS Setelah ini Saya akan Ngobrol sedikit nih sama Perusahaan yang memang sudah menggunakan Chrome OS Nah di sini Saya akan ngobrol dengan Pak Danang Pak Danang ini adalah IT Infrastruktur dan Jaringan Dari PT Aditya Saranagraha Oke Halo selamat siang Pak Danang Selamat siang Pak Henry Oke baik Pak Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dikit nih Pak Terkait Chrome OS Boleh Pak silahkan Pak Oke mungkin saya mau tanya Pertama saya ingin tanya nih Pak Kenapa sih di ASG ini sendiri atau di Tia Saranagraha ini Mulai menggunakan Chrome OS Mungkin dibandingkan dengan pastikan Ada OS lain juga yang digunakan di Aditya Saranagraha itu sendiri Pak Oke Baik terima kasih Bapak Henry Jadi awalnya itu di perusahaan kita itu Ada satu komputer Pernah terkena malware ya Malware dan itu Mengakibatkan semua data hilang Ya Dari situ kita mencoba untuk mengambil ya Kita menganalisa Apakah ada OS lain selain yang kita gunakan saat itu Yang cukup aman untuk data kita Nah setelah kita cari ada satu OS waktu itu Kita mulai mencoba itu masih cloud ready Kita mencoba itu masih menggunakan cloud ready itu Sampai akhirnya kita menggunakan Chrome OS itu Karena security nya ya Yang jelas dengan security dari Chrome OS ini cukup aman dari malware Ya Yang kedua kita akhirnya mengambil Chrome OS ini karena Kemudahan dalam managed device Ini tentu saja setelah kita upgrade ya License nya ke enterprise Ini sangat membantu sekali Ya terutama dalam managed device nya ini Terutama dalam remote nya ya Karena dengan remote ini kita dapat membantu Atau mensupport user yang menggunakan Chrome OS ini Karena kita kebetulan ada cukup banyak cabang Dan kebetulan tim ID kita juga tidak terlalu banyak Jadi dengan adanya Chrome OS ini sangat membantu sekali dalam managed device Lalu selain itu masih ada lagi nih Pak Hendry Yang ini cukup membantu kita juga yaitu Untuk update OS ini tidak mengganggu pekerjaan Karena Ya Karena kita kebetulan masih memang masih Menggunakan OS yang lain ya Karena kita tidak bisa langsung semuanya kita ganti Pak Dalam step by step lah artinya kita Itu pada saat update itu harus di restart ulang Kadang pada saat update dia menjadi agak lemot ya Karena dia melakukan download Nah ini dengan Chrome OS nya kita tidak menemukan hal seperti itu Pak Jadi cukup membantu sekali kalau menurut saya sih ini Untuk Chrome OS ini Untuk itu kita dari manajemen ya Memang ini tidak semua bagian ya tidak semua divisi kita harus bisa menggunakan Chrome OS Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang memang untuk saat ini bisa belum Belum bisa menggunakan Jadi untuk saat ini kita sudah 30-40% Pak Hendry Di perusahaan kita Ya sudah 30-40% dan itu Saya rasa sih cukup membantu sekali sih untuk perusahaan Itu Pak Hendry Oke Wah tadi sudah disebutkan juga benefitnya cukup luar biasa ya Pak Karena dari sisi tim IT nya juga terbantu Dan juga usernya ada keluhan gak nih Pak selama ini Untuk user sih selama ini belum ada keluhan ya Pak ya Kalau untuk benefit sebenarnya masih ada lagi Pak Yang jelas nih Pak kalau benefit ke perusahaan tuh Pak Oke ya betul Pak Ini Pak salah satunya nih Pak ya Kita kan tidak perlu antivirus ya Pak Hendry Ya antivirus itu kan Kita menggunakan yang license kan Artinya dengan menggunakan Chrome OS ini kan kita sudah tidak memerlukan antivirus lagi Lalu yang kedua adalah ofisnya nih Pak Hendry Nah selama ini kan kita menggunakan ofis ya ofis dari aplikasi yang lain Nah itu kan berbayar Ya berbayar ataupun sewa Nah ini dengan dengan Chrome OS ini yang sudah paket nih Pak Hendry Ini kita gak perlu lagi mikirin untuk license office nih Pak Hendry Google Office ya Pak Iya betul Bahkan ada beberapa aplikasi yang mungkin di OS yang lain menggunakan OS lain itu harus berbayar Di Chrome OS ini kita cukup install aja Pak Cukup mudah dari Playstore juga bisa itu aplikasinya Oke Terus yang terpenting nih Pak Hendry Ini untuk perusahaan itu memperkecil penyalahgunaan device Pak Hendry Jadi kalau dengan device lain kan bisa melakukan install aplikasi-aplikasi entah itu apa Kalau disini kan kita bisa dibatasi nih Pak Hendry Betul Nah selain itu ada lagi nih Pak Hendry Satu lagi nih yang cukup membantu adalah data Pak Hendry Kalau selama ini kita kan data sebelumnya nih sebelum kita menggunakan Chrome OS ini kan data kita menggunakan server data ya NAS Nah itu untuk backup data Nah dengan menggunakan Chrome OS ini yang basisnya adalah cloud ya data kan kebanyakan di cloud dan aman Misalkan laptop pun rusak ataupun hilang data ini tetap aman Ini termasuk salah satu benefit ke perusahaan kita juga ini Pak Hendry Oke Wah luar biasa Oke baik Pak Danang Mungkin saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak Oke selamat Kalau kami boleh tahu nih Pak atau kita semua yang ada disini mungkin bisa di share nggak Pak Untuk user yang menggunakan Chrome OS ini itu di divisi apa atau mungkin tipe pekerjaannya seperti apa nih Pak Sehingga cocok banget pakai Chrome OS seperti itu Pak Sudah ada beberapa divisi ya di sini mungkin bisa saya sebutkan itu untuk FNA Finance ya terus untuk Sales Sales ini karena mereka mobile ya jadi dan kebetulan juga aplikasi ERP yang kita gunakan itu SAS Jadi dengan menggunakan Chrome OS ini cukup membantu karena Sales ini tidak perlu lagi kembali ke kantor misalkan untuk melakukan penginputan transaksi dan sebagainya Itu cukup dengan Chrome OS ini cukup membantu juga di lapangan mereka langsung bisa melakukan transaksi Jadi ini cukup membantu juga Nah dari segi FNA ini ini biasanya berkaitan dengan dokumen Pak Dokumen yang biasanya kita dokumennya terpisah-pisah misalkan ada salah satu dokumen yang diupdate yang lainnya ternyata tidak tahu kalau ada div yang baru Nah ini dengan Chrome OS ini dengan sharing dokumennya ini kita bisa lebih terupdate untuk datanya Pak Jadi tidak akan ada kesalahan data untuk update Itu sih Pak Hendri Oke baik Pak saya terima kasih banget nih Pak Danang udah mau sharing-sharing bareng kita disini Sama-sama Pak Hendri Oke baik kalau gitu terima kasih Pak Danang mungkin nanti kalau ada user atau peserta yang ingin tanya boleh kan Pak Boleh silahkan Pak Hendri Oke baik Oke mungkin saya akan lanjut setelah ini akan ada rekan saya Bu Novani Nah kalau tadi saya bicaranya masalah setting setup materi Nah kalau udah berkaitan dengan angka-angka Nah ini saya akan geser ke Bu Novani ini Silahkan Bu Novani Oke terima kasih banyak Pak Hendri untuk penelasannya dan Pak Danang ya tadi mantap banget tuh testimoninya ya Jadi ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri gitu ya terkait benefit dari Chrome OS Dan dipertajam lagi dari testimoni dari Pak Danang yang sudah menggunakan Chrome OS gitu ya Nah kira-kira sampai disini saya sebelum masuk ke angka ya sebelum kita masuk Biasakan mau nanya soal biaya segala macam Nah sebelum itu nih sejauh ini kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang paling mengena benefit atau value apa dari Chrome OS yang paling mengena di Bapak Ibu Tadi kan ada beberapa poin ya Nah mungkin boleh nih ditulis di kolom chat nih Apa yang paling teringat ya terngiang di pikiran gitu ya Kalau tadi sudah dipaparkan terkait value-nya Chrome OS Ya mungkin ada 1-2 orang Bapak Ibu yang mau mengutarakan gitu ya Oke ketanya Pak Budi Perlu resource yang minim dan lebih aman Baik sip mantap ada lagi Oh ya ini ngomong-ngomong ada yang tanya juga ya beberapa tentang teknis Nanti mungkin waktu Q&A sekalian dijawab oleh Pak Andri lagi ya Waktu Q&A Nah nih Pak Deddy Sumardi tidak perlu antivirus Ya betul sekali ya Jadi resource yang minim lebih aman dan tidak perlu antivirus gitu ya Karena tadi kan disebutkan bahwa Chrome OS itu read only OS gitu ya Jadi dia nggak bisa mendeteksi file-file lain yang .exe dan lain sebagainya gitu Jadi dia aman Terus juga dia itu masih zero reported ransomware ya Jadi belum pernah ada dikabarkan bahwa Chrome OS ini kena virus gitu ya Dan juga selain itu dia juga untuk update OS Dia nggak perlu waktu tunggu gitu ya Kayak biasa kan kita harus nunggu dulu sebelum kita kerja Kita harus nunggu dulu laptop update OS gitu ya Tapi kalau udah pakai Chrome OS kita nggak perlu nunggu karena dia akan bekerja dari background gitu ya Dari belakang gitu Nah terus untuk memanage sendiri dia sudah dilengkapi dengan untuk tambahan Chrome Enterprise license gitu ya Atau CEU license gitu ya Nah jadi dari sisi company itu juga bisa memanage ya device-device dari employee Ini katanya Pak Agus juga update patch mudah gitu ya Oke nah ini berarti udah pada ngenak semua ya value dari Chrome OS Nah saya mungkin mau perdalam lagi nih di sisi cost gitu ya Nah ini saya mau ada polling dulu nih menurut Bapak Ibu sekalian di sini yang mungkin mayoritas kan tim IT ya Tim IT pasti tahu banget nih soal cost-cost yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan terutama di IT Jadi di sini ada empat pilihan ada device, antivirus, device management, dan sarana penunjang lain Kira-kira menurut Bapak Ibu sejauh ini ketika mau procurement IT product gitu ya Itu yang paling mahal di bagian mana nih? Apakah di device-nya? Apakah di antivirus? Apakah di device management atau di sarana yang lainnya? Silahkan ini ada polling juga ya silahkan ada pollingnya boleh di food Wah ini oke udah 9 yang masuk Masih memimpin device ya Yuk silahkan yang lainnya Anda lagi yang mau vote Oke ada 14, 15, ayo lagi Sampai 20 deh sampai 20 kayak tadi Pak Hendrik ya Yuk 17 kurang 3 lagi 18 Ini mayoritas masih menjawabnya device ini device-nya menang telak ini dibanding yang lain ya Oke jadi kalau device itu ya mungkin ada laptopnya itu sendiri gitu ya Terus kayak yang lainnya itu mungkin lebih ke printer gitu ya hardware-hardware gitu ya Oke udah 19 vote dan tetap device yang dominan nih ya yang memimpin vote paling banyak Oke ada 21 vote dan berakhir dengan 16 vote device Jadi oke ya tadi balik lagi ya kalau hardware gitu mungkin memang yang cost-nya tuh terasa banget ya Dan dimana laptop itu juga kadang kan semakin lama tuh dia mungkin semakin lemot gitu ya Jadi dia harus di upgrade lagi di upgrade terus dengan spek-spek yang lebih tinggi gitu kan Jadi sekalinya upgrade spek itu semua employee harus ganti laptop gitu ya Jadi cost-nya berasa besar banget ya kan Nah disini saya tuh Mbak mau paparkan ya ini studi atau apa istilahnya Reset yang sudah dilakukan oleh Google Jadi ini customer example Dimana customer ini beralih ya istilahnya menggunakan Chrome OS dan workspace Jadi untuk kerjaan sehari-hari mereka sudah pakai laptop Chrome gitu ya Base-nya Chrome OS dan pakai workspace Nah tadi mungkin disampaikan oleh Pak Danang juga Karena sudah di PT Aditya mungkin sudah pakai workspace juga ya Google workspace Jadi ketika pakai Chrome OS ini juga sudah sinkron nih Jadi nggak perlu ada tambahan lisens-lisens lain untuk bekerja gitu ya Misalnya untuk Docs atau untuk membuat dokumen atau membuat Excel gitu ya Jadi disini tertulis ya bahwa dengan workspace saving dan juga ditambahkan dengan Chrome gitu ya Mereka bisa menghemat pengeluaran untuk lisens yang lain gitu ya Jadi contohnya itu Windows lisens Jadi mereka nggak perlu beli lagi nih stand-alone Windows lisens Kayak contohnya buat Microsoft-nya ya Buat Word, Excel, sama PowerPoint gitu ya Kemudian di sisi security software Nah ini yang tadi menarik juga bahwa tidak perlu adanya antivirus lagi Karena kan antivirus itu kalau kita hitung-hitung itu cukup mahal ya ternyata ya Jadi dalam satu tahun dan juga per employee harus dipasang antivirus itu memakan cost yang cukup besar gitu ya Kalau tadi disini Windows lisens-nya dia 5,2 mio dollar 5,2 juta dollar Kemudian di sisi security-nya itu sudah 6,8 juta dollar Kemudian ini ada tambahan hardware ya Jadi setelahnya ketika mereka ini mau upgrade gitu ya Upgrade yang RAM-nya lebih tinggi gitu ya Dia harus ada extra cost lagi untuk membeli hardware yang baru gitu Kemudian belum ada maintenance-nya yang lain gitu ya Jadi ini cukup banyak cost Istilahnya kalau kita bilang itu perintilan Yang ternyata itu kalau di total-total jadinya mahal juga gitu kan Nah dengan Chrome OS tadi dengan sudah disampaikan tidak perlu ada antivirus lagi Tukup dengan CEO lisens itu sudah bisa manage semua setting-settingnya gitu ya Dan juga sudah dijamin keamanannya gitu ya Jadi bisa menghemat di sisi pengeluaran IT Oke, nah ini kalau kita compare lagi ya lebih singkatnya atau lebih simpelnya Ketika misalnya ini kita contoh ambil Windows gitu ya Windows kemudian di sini ada cost untuk IT support gitu ya Karena kan apa istilahnya belum bisa di manage secara langsung gitu ya Jadi dia harus dari IT support yang bantu Kemudian ada tambahan lagi mobile device management itu lisensi yang berbeda lagi Dan device cost gitu ya Dimana device cost ini akan bisa bertambah ketika tadi ya Mau upgrade RAM yang lebih besar dan lain sebagainya Mau spek yang lebih bagus dan lain sebagainya gitu Nah, ketika kita compare ya dengan Chromebook Di sini Chromebook itu IT-nya mungkin dia cukup manage dari Chrome Enterprise license-nya aja nih Jadi misalnya ini ada klien atau ada employee gitu ya Mau minta tolong, ini kok laptop saya tiba-tiba ngeheng ya Jadi nggak perlu lagi langsung ke mejanya si employee buat dicek Kenapa gitu ya, apa perlu di-reset segala macam Tapi cukup di-check dari si license-nya Atau lupa password itu bisa di-check langsung dari Chrome Enterprise Atau bisa di-reset langsung pula juga dari Chrome Enterprise-nya gitu Oke, dan yang ini juga ada device cost ya Cuma mungkin memang nggak sebesar itu karena si Chrome ini kan nggak perlu memori yang besar ya Untuk bisa mengoperasikan Chrome OS gitu Jadi dia tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hendry Dengan Celeron pun udah bisa jalan gitu ya Dan jalannya pun maksudnya juga nggak yang asal jalan, asal bisa gerak Tapi lemot gitu ya, nggak, tapi bener-bener bisa reduce tadi downtime Dia bisa cepat responnya Dan juga karena tadi untuk update-nya mereka di background gitu ya Nah terus yang terakhir ini Chrome Flex Chrome Flex ini juga cukup efektif ya Jadi misalnya nih sudah punya banyak laptop gitu ya Tapi mau prokur gue mikir-mikir ini laptop yang lama mau dikemanain gitu ya Jadi bisa Bapak-Ibu nanti install si Chrome Flex ini Dengan spek tadi minimal Celeron itu sudah bisa dioperasikan si Chrome Flex Ya, jadi Chrome Flex ini tetap bisa dipasangkan Chrome Enterprise license Jadi tetap bisa di-manage Cuma mungkin tadi sempat disampaikan belum ya Jadi kalau Chromebook dan Chrome Flex ini sama-sama bisa di-manage Sama Chrome Enterprise license-nya Cuma bedanya itu di sisi Play Store-nya aja gitu Oke, nah itu kurang lebih ya Istilahnya insight sedikit terkait cost-cost Comparison ya antara Chrome OS dengan license yang lainnya gitu Mungkin sampai di sini nih sudah muncul banyak pertanyaan juga ya Sepertinya ya Oke, kita bisa mulai ini mungkin Ada tadi saya coba cek Ada Oke, apakah perlu spek khusus untuk laptop atau desktop jika run Chrome OS Assisting untuk laptop baru kan sudah input OS Oke, jadi untuk speknya Memang ada device yang mendapatkan certified Chrome OS Flex Namun bukan berarti yang tidak termasuk diris tersebut itu tidak bisa digunakan Tetap bisa karena memang untuk requirement minimalnya adalah Prosesor Celeron dan RAM 4GB Tapi untuk yang non-license dari Google terkait Chrome OS Flex Itu kita mesti cek sih kita coba install dulu Jadi Chrome OS ini tidak harus langsung di install Jadi modelnya seperti Linux ini kita bisa coba dulu sebelum di install Jadi kita booting lewat flash disk nantinya Lewat USB Nanti begitu kita cek apakah secara fungsinya jalan semua termasuk misalkan dari sisi suara Lalu untuk fitur-fitur yang ada di device-nya kamera Itu jalan normal Nah, baru kalau kita ingin mengalihkan itu menjadi Chrome OS Flex Itu bisa dilakukan Dan tadi sempat ada yang tanya apakah bisa di dual booting Sayangnya Chrome OS tidak bisa di dual booting Karena by default saat Chrome OS ini di install ke device Maka secara otomatis Chrome OS ini akan melakukan encrypt ke harddisk-nya Jadi seluruh harddisk-nya ini akan di reset semua Jadi tidak bisa di dual booting Gitu Nah, ini ada dari Pak Doni juga ya Selanjutnya menggunakan yang 365 Sebenarnya bisa dan ini sudah dibantu jawab Pak Johannes juga Jadi bisa nanti disingkan identitinya Pak untuk bisa digunakan di Chrome OS Lalu untuk aplikasinya seperti apa? Nah, kalau 365 bisa menggunakan versi web apps-nya Pak Dari Teams, Excel, Word itu akan menggunakan versi web application-nya Untuk akses file server Windows atau NAS Itu bisa Pak Jadi untuk SMB file atau Samba Itu kita bisa tambahkan juga ke Chrome OS Jadi nanti akan ada directory untuk file sharing-nya Atau file server-nya Lalu Berikutnya Itu apakah bisa integrate dengan Microsoft 365 Teams Nah, itu tadi Pak Jadi yang digunakan adalah versi web application-nya Lalu untuk block USB port Jadi kita bisa terapkan Untuk blocking-nya itu ada beberapa macam Pak Kita bisa buka yang pertama Lalu kita bisa block Atau kita bisa buka tapi hanya read saja Untuk USB port-nya Terkait external storage Jadi ada tiga pilihan Yang mau dibuka di block Atau dibuka hanya untuk read saja Tapi enggak bisa write Oke, berikutnya Apakah semua aplikasi bisa compatible terinstall di Chrome OS? Oke, jadi by defaultnya Chrome OS ini Memang ditujukan untuk cloud worker Jadi aplikasinya selama itu bukan aplikasi yang di install Pak Atau .exe Itu bisa jalan Yang pasti bisa jalan adalah web application Itu bisa Atau Bapak punya mobile Android Itu bisa jalan Baik itu yang sudah di-publish Ataupun Bapak punya private apps Android Itu bisa berjalan Atau mungkin menggunakan extension dari Chrome Itu juga bisa jalan Jadi tiga ini ya Pak Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang masih desktop-based Apa yang dilakukan Sebenarnya ada cara Pak Yaitu kita menggunakan virtualisasi Yaitu dengan menggunakan tools tambahan yang namanya Cameo Sehingga kita bisa mengakses desktop apps ini Dari browser nantinya Jadi kita cukup menyiapkan satu server Dimana aplikasi tersebut terinstall Apakah Chrome OS cocok untuk programmer? Kembali lagi ke kebutuhan sih Pak Apakah tools yang digunakan oleh programmer ini Dapat difasilitasi dengan baik di Chrome OS? Saat itu bisa terfasilitasi dengan baik Maka itu bisa juga digunakan Lalu apakah Chrome OS harus selalu terkoneksi dengan internet? Sebenarnya enggak juga Jadi dia juga dapat menyimpan ya Pak Jadi memang saat di awal saja Saat kita misalkan membuat profile baru Nah itu memang perlu ada internet Tapi setelah itu kita bisa login seperti biasa Jadi tidak harus selalu terkoneksi dengan internet Nah ini dari Pak Eric Kurnianto ya Betul Pak, jadi harddisknya diencrypt Karena memang fungsi dari Chrome OS ini adalah cloud worker yang mana kita tidak tergantung dengan device yang mana penyimpanan itu diarahkan ke cloud storage Pak Jadi saat harddisknya sudah diencrypt meskipun dipindahkan ke device lain yang sama-sama running Chrome OS pun Itu enggak akan terbaca Seperti itu Jadi memang datanya enggak bisa dipindahkan Pak Oke Ya dari Pak Doni lagi Chrome OS apakah juga bisa menyimpan file kerja di lokal? Jawabannya bisa Pak Dan by default Kalau untuk file directory-nya itu yang otomatis terkoneksi atau tersing itu adalah dengan Google Drive Tapi masih bisa melakukan penyimpanan di lokal dan rata-rata memang penyimpanan di Chrome OS ini tidak terlalu besar Karena memang dia diarahkannya adalah menyimpannya di cloud seperti itu Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan penyimpanan lokal Nah cukup seru nih Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi mau open mic juga boleh Atau ada yang ingin ikut workshopnya nanti di workshop kita langsung coba nih kita bisa sediakan device ya Bu Josephine ya Jadi nanti yang datang bisa langsung coba nge-manage di app-nya juga Yup Oke Kalau mau connect printer yang di sharing OS lain Oke maksudnya ini menggunakan LAN ya Pak Rian ya Jaringan LAN atau Wifi Jadi sebenarnya itu bisa-bisa aja Pak kan saat di share kan nantinya selama dia terkoneksi dalam satu jaringan yang sama Kita bisa menambahkan printer itu melalui jaringan IPP nantinya Pak Jadi kita perlu tahu IP dari printernya ini berapa nanti kita bisa connectkan juga Tapi memang perlu dilakukan pengetesan juga Pak Nah misalkan itu tidak bisa misalkan Sebenarnya ada cara lain Jadi ada extension di Chrome browser namanya adalah paper cut Paper cut ini juga digunakan di Google Jadi untuk mengakomodir printer-printer yang memang tidak secara natural di support di Chrome OS Kita bisa gunakan paper cut itu tadi dan itu free Oke Apa ada customer yang sudah pakai Chrome OS Ada Pak yang sudah pakai sub GUI Pak Untuk sub GUI Karena sub GUI itu dapat di install di Linux ya Pak Karena memang Chrome OS itu by default dia punya Kemampuan untuk merunning Linux Debian Yang mana biasanya untuk sub GUI itu Ada dua pilihan apakah itu divirtualisasikan Di versi Windows atau di install di versi Linux Nanti dicari mana yang paling cocok seperti itu Pak Oke Mungkin masih ada pertanyaan lagi Mungkin kalau mau open mic nggak apa-apa juga Mungkin bisa tanya ke saya Ada Bu Novani atau ada Pak Danang juga Mungkin mau langsung denger nih Dari yang sudah pakai Ya semuanya banget tuh Pak Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Danang gitu ya Ini kan kita open forum ya Jadi bisa ngobrol-ngobrol juga Atau tadi ada Pak Anto ya kalau nggak salah Tertarik nih mau install Chrome Flexnya ya Pak Kayaknya ya Pak Nanti bisa pakai USB gitu ya betul Terus kalau nggak salah bisa download langsung juga ya Pak Andri ya Ya betul Saya coba cek extensionnya itu namanya Chromebook recovery utility Itu extension yang ada di Chrome browser Udah bisa ditambahkan nanti kita bisa create installer dari situ Oke Nah ini ada pertanyaan lagi nih Untuk penyimpanan data di cloud artinya akan mengisi ruang di draft email GWS Bisa ikut file atas Ya Betul Pak Jadi kalau penyimpanan di cloud ya pasti akan mengkonsum storage yang ada di Google Workspace Dan itu memang tersing ya Pak Jadi dengan data yang ada di Google Drive maka penyimpanannya akan include juga dengan email Seperti itu Pak Aplikasi khusus yang tidak bisa Yes betul Pak Jadi memang kembali ke tadi ke konsep dari Chrome S sendiri yang dia adalah read only OS Maka memang kalau harus ada aplikasi yang sifatnya di install Itu Workaroundnya biasanya adalah melakukan virtualisasi Pak Oleh karena itu memang saat kita misalkan nih oke kita berminat pakai Chrome S Kita harus tentukan dulu target usernya ini untuk ke siapa ya Sehingga kita bisa tahu nih Oke mungkin user ini yang cocok dulu untuk kita ke pilot dan kita bisa dengan mudah nge-managenya Mensecurekan dari sisi usernya Seperti itu Dikonek ke OneDrive OneDrive-nya connectnya sebenarnya nantinya akan menjalankan web apps Tapi web apps-nya itu kita bisa buat shortcut Pak Jadi seakan-akan ya kita buka web apps tersendiri mungkin Nanti kita bisa set lah Pak waktu Jadi sebenarnya bisa jadi kita bisa buatkan shortcut Yang mana itu seakan-akan menjadi clickable gitu ya kayak kayak ngerunning OneDrive Tapi sebenarnya itu jalan di browser Pak Seperti itu Nah Chrome OS ini ada versi Untuk Chrome OS sendiri tuh nggak ada versi servernya Pak Jadi versi workstation juga Versi workstation aja sih Pak Jadi belum ada untuk versi server seperti itu Bisa join domain Dan mapping file bisa Pak maksudnya dari file sharing ya Kalau join domain ini maksudnya untuk loginnya gitu Pak Atau mungkin bisa dijelaskan Pak Maksudnya keperluan join domain ini seperti apa Pak 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 Sobrun Jamil ya Pak Hendrik Oke Boleh silahkan Pak Donny Iya mungkin saya mau nambahkan yang Pak Sobrun itu Join domain itu join domain active directory itu Pak Nggak maksudnya Pak Jadi kayak Windows itu kan login ke Windows kan login pakai login active directory Nah kalau Chrome OS itu bisa nggak seperti gitu Jadi loginnya tuh login syncron ke active directory Mungkin kan apa tidak Kalau ke active directory kita mesti coba gini Pak Karena nantinya itu kita bisa sync-kan dari active directory itu ke Google identity dulu Pak Jadi loginnya akan menggunakan Google identity Jadi nanti prosesnya seperti itu sih Pak Syncron kan ya oke Iya Tadi saya sempat lihat settingnya tadi waktu Bapak buka yang di admin tadi itu ada Azure Apakah itu bisa juga berarti ya yang Azure AD user Azure AD user Apakah nanti di Chrome OS ini bisa loginnya pakai login AD Azure AD Atau disingkan juga ke Google Dising sih Pak sebenarnya Itu disingkan Jadi semua itu ke Google Cuma di belakang Google itu disingkan ke active directory yang di lokal ataupun yang di Azure gitu ya Betul Pak Oke Ya thank you Terima kasih Pak Oke Udah pertanyaan lagi mungkin Itu masih ada waktu Bu Joseph Masih ya Oke Oke Boleh kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan ya Saya coba cek kalau di panel Q&A Pak Nelson Oh sudah ya sama tadi dengan yang sudah ada di kolom chat ya untuk questionnya Oke Oke itu ada pertanyaan Pak Henry Apakah untuk programmer Chrome bisa di install Visual Studio Enterprise Oke Visual Studio ya Hmm Visual Studio Kalau itu ada versi Linux nya Pak Itu bisa sih Cuman Akan Tergantung nih nantinya ini kodenya untuk desktop atau untuk web Karena takutnya kalau sudah di install di Linux Tapi kita gak bisa trial untuk debug aplikasinya juga akan jadi ini sih Pak Tinggal jadi Nah Itu Pak Kalau desktop Di Di Chrome OS ini kan Tadi karena di read only ya Pak ya Jadi kita gak bisa lakukan debugging seperti itu juga Jadi mungkin kalau masih untuk Visual Studio Kemungkinan masih kurang cocok sih Pak Untuk menggunakan Chrome OS Pak Hendri tanya dong Boleh silakan Pak Donny Iya Untuk loginnya itu Untuk ini agak saja masih baru gitu ya Untuk login ke Chrome OS itu menggunakan login Google Gmail gitu Atau dia bisa create user lokal Oke Akan menggunakan Google Identity Pak Oh Oke jadi untuk bisa mengoperasikan atau bisa login ke Chrome OS itu Kita harus punya Gmail dulu gitu berarti ya Sebenarnya bukan Gmail sih Pak Kan kita bisa menggunakan Cloud Identity Google yang free Jadi misalkan Bapak sudah ada Active Directory Itu akan disingkan dengan meng-generate Cloud Identity free tadi Dan itu digunakan untuk menghubung login ke device-nya Pak Kalau kita bikin local user gitu bisa gak? Kalau di Windows kan ada tuh yang local user gitu ya? Kalau local user masih gak ada sih Pak Jadi kalau di Chrome OS ya hanya login atau gas mode Ya Ya atau gas mode Pak Oke Ya thank you Wah ini format USB storage apa saja yang compatible Saya coba cek ya Pak Format USB Oke 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 Untuk format USB ini saya coba cek ya Pak Saya takutnya nanti Oke saya dapat nih Jadi untuk XFAT dan FAT32 Pak Itu masih support FAT32 masih support sih Pak Yang saya dapat Yang NTFS dan FAT32 itu masih support Kalau yang FAT Saya coba cek lebih jauh Pak Saya coba cek lebih jauh Pak Tapi kalau yang saya pastikan yang NTFS dan FAT32 masih support Itu Pak Erick Oke Kira-kira kalau kita Iya Pak Di Linux Debian Pak Debian 11 lah lebih tepatnya Oke Nah Mungkin kira-kira Kalau Bapak Ibu disini kita adakan workshop Kira-kira berminat gak untuk langsung coba nih ke device-nya Jadi nanti Saya akan buat beberapa use case Kita coba bareng-bareng nanti kita ada kompetisinya Ada hadiahnya juga ya Bu Jasapin ya Oke Oke Nah ini ada petanyaan Chrome OS ada Linuxnya Jadi sebenarnya di Chrome OS itu ada yang namanya developer mode Yang mana saat di developer mode itu kita bisa running terminal Linux Nah disitu nanti kita bisa lakukan install melalui terminal Linuxnya Pak Dan yang digunakan adalah Linux Debian 11 Seperti itu dan saat kita sudah manage device-nya kita bisa batasi apakah diperbolehkan isi user untuk create Linux VM-nya Kalau misalkan dari admin tidak mengizinkan maka dari user gak akan bisa aktifkan fitur itu juga seperti itu Pak Nelson Oke Gimana Bu Jasapin kita masih open question Oke Oke Mungkin sambil jalan aja kali ya biar gak terlalu lama juga nanti takutnya kita molor gitu ya Durasinya dari informasi yang mungkin sudah diterima gitu Oke Oke Awal Maret kok Pak deket Pak Doni sudah Februari nih Pak Oke Oke Untuk yang berikutnya Pak Endri mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya dari Christine mungkin ya Karena belum ke update Untuk di spreadsheet-nya gak apa-apa Nah mungkin untuk disini sambil menunggu sambil kita meremander ya Bapak Ibu Jadi nanti kita akan mengadakan workshop terkait protect your user and secure endpoint Acaranya akan dilaksanakan Rabu 6 Maret 2024 jam 2 sampai jam 6 sore Dimana nanti saat ini sementara ini acaranya masih akan dilaksanakan di Jakarta Tapi misalnya memang banyak peminatnya nih untuk di area Surabaya dan sekitarnya Nanti saya akan coba ajukan untuk dilaksanakan juga ya di area Surabaya dan sekitarnya Nah nanti disini seperti yang tadi Pak Endri sudah sampaikan Kemudian kita akan mengadakan jadi ada demo juga gitu ya Jadi Bapak Ibu mungkin tadi baru lihat Nah nanti bisa experience juga disana Dan kita ada mini competition Jadi dimana Bapak Ibu akan ada use case-nya Kemudian mencoba nih menggunakan Chrome Enterprise ini gitu ya Jadi kita sudah set up juga Bapak Ibu mungkin bisa lihat Produk atau brand gitu ya Salah satu yang memang sudah berjalan saat ini untuk penggunaan Chrome dari Chrome Enterprise-nya ya Mungkin kalau yang familiar sudah cukup banyak seperti Asus, Lenovo gitu ya Acer kemudian ada Dell juga itu mereka Brand yang sudah banyak sekali untuk produksi dengan Chrome Enterprise ini juga gitu Nah oke mungkin sambil menunggu jika mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan juga gitu ya Jadi parahal sambil mungkin ada yang mau ditanyakan Kita minta nih feedback dari Bapak Ibu terkait sesi Chrome Enterprise webinar ini Supaya dari feedback ini bisa jadi masukan untuk tim Econ gitu ya Nah nanti di feedback ini juga akan ada pertanyaan atau ketersediaan Kalau Bapak Ibu ingin ikut dalam workshopnya ya Workshopnya nanti di bulan Maret gitu Oke kita tunggu sebentar mungkin 14.57 gitu ya 3 menit lagi Nah nanti yang mengisi feedback form ini akan kita undi lagi gitu ya Untuk bisa mendapatkan swag dari Econ Technology Boleh mungkin ya sambil di-share link-nya aja Christine Boleh mungkin ya Boleh mungkin ya Boleh EVERYBible Oke, baru tiga orang nih yang sudah mengisi. Wah, ini sudah cukup banyak lagi nih. Oke, mungkin kalau boleh tahu dari Bapak-Ibu di sini kebanyakan dari area Jakarta dan sekitarnya atau lebih banyak di area Surabaya gitu ya. Ya, Pak Dhanu di Surabaya, Pak. Satu area sama ikon, Pak. Oke. Oke, mungkin nanti kalau memang ternyata banyak yang berada di area Surabaya sekitar, nanti coba kita range-kan gitu ya. Saya diskusikan kembali dengan tim ikon untuk acaranya. Banyak yang Surabaya nih, Punya Sambai. Boleh-boleh, Pak Dhanu. Mungkin coba sambil kita tandain kali. Atau ditambahkan di feedback aja kali, Pak Josephine. Jadi kita bisa ini nih, tahu nih lokasinya. Dan ada request misalkan mau dibuatnya di mana gitu. Bandung. Kayaknya kalau Bandung masih merepet dulu, Pak. Pergi ke Jakarta dulu, Pak. Sambil jalan-jalan. Dikata asal dulu tuh, Bu Josephine. Oke, mungkin yang Panggerang, VSD, melipir gitu ya, Mas Andri ya. Melipir dulu nih. Saya kata dulu, biar ikutan macet dulu ya, Pak. Oke, ini sudah terkumpul ya. Ada sekitar 26. Oke, sudah 14.58 nih. Oke, mungkin boleh disiapkan, Pak Christine. Seperti ini, mungkin Bapak-Ibu kalau yang sudah ikut, ini ketiga kalinya gitu ya, webinar-nya Ekon harus berdoa nih, supaya bisa dapat swag-nya Ekon lagi gitu ya. Oke, ini sekarang total ada 29. Oke, Christine boleh di-reparekan. Oke, sudah ada 29 ya. Oke, sudah siap Bapak-Ibu. Ini enggak ada lagunya, Mas Andri, kasih saya lagu dong. Oke, kita mulai ya. Untuk swag yang beruntung, mendapatkan. Yang pertama nih, siapa? Silahkan ke sini. Congrats, Pak. Aku putih. Oke. Oke, sekarang yang kedua siapa nih? Deng, 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 deng. Wah, congrats, Pak Resan. Yay. Oke, terakhir nih, terakhir, terakhir, terakhir. Silahkan diputar. Wah, siapa nih? Wah, congrats, Pak Sherry. Hidayat. Oke, selamat ya. Kepada Bapak-Ibu yang... Oh, ini kayaknya Bapak semua nih ya, Bapak-Ibu yang menang ya. Oke, kepada Bapak sekalian yang sudah menang ya, mendapatkan swag. Nanti tim Ekon akan menghubungi untuk informasi dan proses selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin kalau bagi Bapak-Ibu di sini yang masih belum daftar, kita sampai dua minggu ke depan gitu ya, kita masih ada webinar lagi, namun sudah berbeda topik gitu ya, di mana minggu depan kita akan ada topik tentang Freshworks ya. Jadi, Freshworks ini webinar yang akan berkaitan tentang customer experience gitu ya. Jadi, gimana mungkin dari Bapak-Ibu yang perusahaannya lebih ke arah jasa gitu ya, untuk customer service. Nah, ini salah satunya toolsnya gitu ya, platform kita bisa menggunakan untuk Freshworks. Nah, mungkin ada juga tentang Jam Cloud. Di sini mungkin Bapak-Ibu belum familiar juga, apa sih Jam Cloud itu gitu ya. Jadi, Jam Cloud ini salah satu cloud solution di Rana Security juga gitu ya, terkait endpoint manajemennya gitu. Jadi, mungkin Bapak-Ibu juga bisa registrasi supaya nanti bisa mengikuti tentang materi Jam Cloud. Nah, mungkin tadi di sini ada beberapa seperti yang ditanyakan Pak Doni gitu ya, terkait Microsoft. Nah, kita juga adakan webinar-nya untuk topik tentang Microsoft-nya. Nah, tidak juga kita ada Soho, Soho CRM gitu ya. Jadi, mungkin dari Bapak-Ibu mungkin juga ingin manage data-data atau leads gitu ya. Kita ada salah satunya juga bisa menggunakan Soho CRM. Dan juga yang terakhir kita akan ada webinar tentang Asana, yaitu salah satu project management tools gitu ya. Jadi, bagaimana sih kita untuk mengatur cara project management-nya kita gitu ya, dari untuk timnya kita supaya tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan itu bisa terminate dengan baik. Nah, ini bisa menggunakan salah satu tools dari Asana gitu ya. Nah, mungkin Bapak-Ibu kalau tadi belum sempat dipakai QR, Nah, ada link-nya silakan mungkin bisa mendaftar kalau masih yang belum mendaftar ya. Oke, sebelum kita akhiri, sekali lagi saya Josephine mewakili tim Econ, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesetiaannya Bapak-Ibu untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Econ. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita boleh foto bersama ya Bapak-Ibu, boleh ditutup kameranya, boleh setting-setting ini gambar di Google Meet-nya itu ya, kan lumayan banyak tuh varian gambar-gambarnya. Oke, sudah ya, sudah open semua. Oke, di question sudah keluar semua ya, saya akan... Mana pada, Nang, mana pada. Oke, ya, oke, mari kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Christine. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat berakhir. Selamat berakhir pekan ya, selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya, selamat sore ya, udah sore. Selamat sore ya.